Di aliran gunung yang tenang, dua orang berdiri dengan tenang di depan seorang pria sekarat. Udara dipenuhi bau darah, dan suasana aneh yang tak terlukiskan perlahan naik. Tubuh bagian bawah pria yang sekarat itu sudah berlumuran darah, dan perut bagian bawahnya masih mengeluarkan banyak darah. Orang tuaku, bagaimana mereka mati? Apakah mereka tidak mati di mulut binatang buas? Mata Suyun merah, dia menggeram pelan, seperti binatang buas. Mendengar itu, Su Li Siong terbatuk beberapa kali, lalu tertawa lemah, tentu saja tidak, mati di mulut binatang buas. He he, Suyun, tahukah kamu? Orang terkuat di keluarga Su bukanlah aku? Tentu saja, bukan ayahmu, tapi ibumu. Sen suek sue, jika kita menghitung orang luar, orang terkuat di keluarga Su adalah ibumu Sen sue sue. Mungkin kekuatan ayahmu tidak tinggi, tetapi ibumu Sen sue sue jelas bukan seorang kultifator roh biasa. Menurut yang saya tahu, kekuatannya setidaknya di atas alam bintang roh. Bagaimana mungkin keberadaan seperti itu mati di mulut yang ganas? Binatang buas? Apa? Mata Suyun membelalak. Aku tidak tahu kemana mereka pergi setelah meninggalkan keluarga Su, tapi aku tahu satu hal, dari orang-orang yang mengawasi mereka, orang tuamu meninggalkan keluarga Su karena mereka punya berita tentang seseorang. Mereka sangat ingin menemukan orang itu. Siapa? Adik kandungmu. Su Li Siong mengucapkan kata-kata itu dengan sederhana. Namun, beberapa kata ini menghantam hati Suyun seperti kilat, menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Suyun tercengang, seluruh tubuhnya membatu, berdiri terpaku di tanah. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Kakak laki-laki, Sin Yue segera mengguncang Suyun. Setelah sekian lama. Saya baik-baik saja. Kata Suyun dengan datar, dia menepuk tangan Sin Yue, lalu menoleh untuk melihat Su Li Siong. Karena sudah seperti itu, lalu di mana orang tuaku? Aku tidak yakin, tapi menurut penyelidikan, kereta yang ditumpangi orang tuamu hancur, mereka berdua tidak terlihat, pemandangan dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah, dan ada jejak binatang buas, itu-itulah sebabnya orang lain mengatakan bahwa orang tuamu dibunuh oleh binatang buas. Orang tuaku tidak terlihat, artinya, ada kemungkinan orang tuaku belum meninggal. Suyun tiba-tiba memikirkan hal ini, wajahnya berubah, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tidak tahu tentang itu. Jika kamu ingin menemukan orang tuamu, kamu bisa pergi ke suatu tempat untuk mencari bantuan dari orang-orang itu. Di mana itu? Keluarga ibumu, yang juga keluarga nenek dari pihak ibumu, suara Su Li Siong selembut nyamuk, Pulau Abadi. Pulau Surga, itu, itu adalah tanah terlarang mutlak di luar benua bela diri langit. Dikatakan bahwa bahkan jika seorang kultifator spirit star realm memasuki Pulau Abadi, mereka tidak akan dapat kembali. Ibu dari Pulau Abadi. Mata Suyun bulat dan wajahnya dipenuhi keheranan. Kamu pernah mendengar tentang Pulau Abadi luar angkasa? Su Li Siong juga terkejut, orang-orang di benua bela diri langit jarang mendengar alasan terlarang seperti itu. He he, Suyun, jadi aku selalu salah tentangmu. Sampah apa? Idiot apa? Kamu bukan keduanya, jadi kamu telah bersembunyi selama bertahun-tahun, benar-benar di luar dugaanku. Dia tidak hanya tahu obat, tetapi dia juga sangat berpengetahuan. Sekarang kultifasinya begitu luar biasa, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sampah. Tapi, Suyun tidak peduli dengan pendapat Su Li Siong. Pulau Immortal Ekstraterestrial adalah sebuah pulau yang independen dari benua Sky Martial, itu bukan milik benua Sky Martial. Dikatakan bahwa itu adalah pulau tempat tinggal makhluk abadi, dan tidak seorang pun dari benua langit bela diri diizinkan untuk melangkah ke Pulau Abadi, terlepas dari siapa itu, bahkan jika mereka adalah pembudidaya alam bintang roh. Tapi pulau itu terletak di laut, dan tidak ada yang pernah menemukannya. Tentu saja, mereka yang menemukan pulau itu dan naik, tidak pernah kembali lagi. Alasan mengapa ibumu memiliki kultifasi yang kuat adalah karena Ekstraterestrial Immortal Island, tetapi informasi mengenai Ekstraterestrial Immortal Island adalah sesuatu yang telah saya kumpulkan, dan saya tidak 100% yakin bahwa ibumu berasal dari sana. Ibumu telah menikah dengan keluarga Su selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang datang ke Pulau Abadi Luar Angkasa, jadi saya pikir ibumu kemungkinan besar diusir dari Pulau Abadi Luar Angkasa, dan karena itu, saya berani bergerak. Anda, tapi hari ini, apakah itu sekte langit yang mendalam atau Pulau Abadi Luar Angkasa, itu tidak masalah lagi. Su Li Siong tertawa getir, aku sudah menjadi seperti ini, keluhan orang-orang ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Su Yun terdiam. Pada saat itu, pikirannya sedang kacau, berita yang dia dengar hari ini telah mengejutkannya hingga ke tingkat yang tak terbayangkan, sayangkan, dan dia tidak dapat mencerna semua berita penting. Gelombang mungkin orang tua saya belum meninggal. Gelombang. Gelombang ibuku sepertinya eksistensi yang sangat kuat. Gelombang. Gelombang dan saya punya adik perempuan. Gelombang. Gelombang tiba-tiba, saya punya begitu banyak kerabat. Gelombang. Hati Su Yun senang, kecewa, sedih dan sakit. Kakak laki-laki, Sin Yue memanggil dengan lembut, ekspresinya rumit. Su Yun, Sekte Langit yang Mendalam tidak pernah berencana untuk melepaskan Kinger, bahkan jika keluarga Su dihancurkan, mereka masih akan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menangkap Kinger, bahkan jika Blossom Heart Valley melindungimu, itu akan sia-sia, Blossom Heart Valley tidak dapat melawan Sekte Langit yang Mendalam. Jika Anda terus tinggal di Blossom Heart Valley, Anda hanya akan berimplikasi pada Blossom Heart Valley, tetapi jika Anda tidak tinggal di Blossom Heart Valley, kemungkinan Anda dihancurkan oleh Sekte Langit yang Mendalam sangat tinggi. Saat itu, Su Li Xiong membuka mulutnya lagi. Oh, apa yang Anda ingin saya lakukan? Su Yun mengangkat matanya dan menatapnya dengan dingin. Sangat sederhana. Su Li Xiong tertawa, mata kuning keruhnya memancarkan aura cahaya yang tajam, bunuh Patriark dari Sekte Langit yang Mendalam. Patriark dari Sekte Langit yang Mendalam. Su Yun mengerutkan kening, di tingkat kultifasi apa dia? Melihat bahwa Su Yun tidak menunjukkan ekspresi terkejut, hati Su Li Xiong menciut, tetapi dengan sangat cepat rileks. Dia tertawa, kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Mengapa? Jangan bilang kamu selalu punya pikiran ini. Tentu saja. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mata tak berdaya Su Li Xiong melebar beberapa kali, lalu menyipitkan mata, aku benar-benar meremehkanmu. Lupakan saja, karena sudah begini, aku tidak akan meminta banyak. Aku tidak tahu tingkat kultifasi Patriark of the Profound Sky Sekte. Su Yun, ambil ini. Su Li Xiong mengeluarkan liontin hitam dari lehernya dan melemparkannya. Su Yun menangkapnya dan melihat liontin itu, apa ini? Ini adalah perangkat sinyal. Dengan itu, Anda dapat menghubungi dan memerintahkan satu-satunya unit intelijen, unit pantom, keluarga Su. Karena Sekte Langit Yang Mendalam menggunakan keluarga Su sebagai pedang, bagaimana mungkin aku tidak melakukan apa-apa? Unit pantom telah menyusup ke Sekte Langit Yang Mendalam, dan membantuku mengumpulkan informasi tentang Sekte Langit Yang Mendalam, dan mengamati setiap gerakan mereka. Su Yun, ambillah, di masa depan, ketika Anda ingin melawan Sekte Langit Yang Mendalam, mereka akan berguna. Su Yun memegang liontin itu, pupilnya membesar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Li Siong akan benar-benar memiliki kartu truf seperti itu, tetapi untuk dapat menyusup ke Sekte Langit Yang Mendalam dengan seluruh unit, Su Li Siong bukanlah seorang patriark tanpa alasan, dia memiliki beberapa metode. Su Yun, mungkin kita memiliki kebencian yang besar di antara kita, tapi aku akan mati, kebencian di antara kita harus diselesaikan. Keluarga Su tidak boleh dihancurkan, masa depan keluarga Su ada di tanganmu, bagaimana kita bisa menanggung Sekte Langit yang mendalam memperlakukan keluarga Su kita seperti itu. Aku, Su Li Siong, tidak berguna, dan tidak bisa membalas dendam, tapi Su Yun, kamu bisa. Mungkin Anda membalas dendam untuk diri sendiri, tetapi itu sudah cukup. Ambil Liontin ini, dan cepat pergi, ayo pergi. Suara Su Li Siong menjadi semakin lambat, tangannya menjadi semakin lemah, darah di perutnya sudah berhenti mengalir, tubuhnya sudah lama mengering, dan bahkan jika Raja Pil ada di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Melihat Su Li Siong perlahan menutup matanya, Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Ayo pergi. Kakak, apakah kita akan mengabaikannya? Sin Yue terkejut. Aku tidak peduli, ayo pergi. Su Yun berkata dengan acu tak acu, lalu mengacungkan pedang darah merah mistik abadi dan menginjaknya dengan Sin Yue, terbang ke langit. Su Li Siong diam-diam berbaring di aliran gunung, bernapas dengan tenang, sampai napasnya perlahan berhenti. Titik. Titik. Tidak lama kemudian. Ledakan. Beberapa sosok dengan keras mendarat di samping mayat Su Li Siong. Ada total empat orang, semuanya dengan spirit Ki di sekitar tahap pertama spirit Star Realm, selain Liu Xin Hai yang baru saja bergabung, sisanya adalah He Ben, Long Zhuang San dan Jia Sasi. He Ben menatap Su Li Siong, dan berjalan untuk memeriksa. Dia meninggal belum lama ini. Di mana yang lainnya? Tanya Jia Sasi. Dari baunya, mereka sepertinya melarikan diri menuju perbatasan wilayah Juelian. Mereka pasti lari cepat. Liu Xin Hai berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menoleh dan menatap Jia Sasi, kejar mereka, bunuh mereka semua. Bahkan Su Yun. Menangkap Su Yun sudah cukup, karena kita membutuhkan dia untuk menemukan Su Kinger, membunuh sisanya tidak masalah. Long Zhuang San berkata dengan kasar. Jia Sasi tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, tatapan rumit melintas di matanya, tinjunya terkepal erat. Apa, Jia Sasi? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Heh, jangan bilang kamu tidak tega berpisah dengannya. Melihat ekspresi Jia Sasi, Liu Xin Hai langsung mengejeknya, wajahnya yang kurus menampakkan senyuman, seperti kerangka yang tertawa sinis, membuat orang gemetar. Tidak. Jia Sasi berkata dengan lembut, matanya menoleh dan menatap dingin ke arah Liu Xin Hai, juga, apa arti nada bicaramu? Apakah Anda memprovokasi saya? Tentu saja tidak, Jia Sasi, kamu satu tingkat lebih tinggi dariku, mengapa aku berani memprovokasi kamu? Saya hanya ingin mengingatkan Anda, jangan lupakan misi kita. Liu Xin Hai tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan melompat ke kejauhan. Melihat itu, semua orang segera mengikuti. Jia Sasi diam-diam menghela nafas, dan mengikuti tanpa daya. Tapi, saat Liu Xin Hai terbang keluar, cahaya hitam tiba-tiba terbang keluar dari hutan batu dan langsung mengenai tubuhnya. Bang. Liu Xin Hai langsung jatuh dari langit dan mendarat di tanah, sebuah lubang besar muncul di dadanya, gelombang Ivel Ki bocor keluar. Dia batuk hebat beberapa kali, dan memuntahkan darah. Apa? Tiga orang di belakang dengan cemas berhenti. Siapa ini? Liu Xin Hai menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung. Orang yang kamu cari. Sosok hitam pekat berjalan keluar dari hutan batu. Pria itu memegang pedang merah darah dan perlahan berjalan keluar, sepasang mata yang dipenuhi Ivel Ki menyapu mereka berempat. Itu adalah Su Yun. Jika saya terus berlari, kemana saya bisa lari? Kembali ke lembah Blossom Heart. Jika itu masalahnya, saya masih akan melibatkan orang-orang di Blossom Heart Valley. Karena itu masalahnya, mengapa tidak membunuh mereka semua di jalan? Mata Su Yun berkilat dengan tatapan sinis, mulutnya menunjukkan senyuman dingin, dia bergegas maju dan langsung bergegas menuju Liu Xin Hai. 337 Su Yun awalnya ingin membawa Xin Yue kembali ke Blossom Heart Valley bersama yang lainnya, tapi sebelum mereka berdua bisa pergi jauh, mereka merasakan Ki Jia Sazi. Dengan kecepatan Jia Sazi dan pakar Spirit Star Realm lainnya, mereka bahkan tidak perlu waktu untuk membakar dupa untuk mengejar mereka. Mungkin Su Yun bisa mengusir mereka, tapi Xin Yue, Xing Yang dan yang lainnya pasti tidak bisa melarikan diri. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia akan membunuhnya. Pikir Su Yun, lalu mengeluarkan perintah Raja Jahat dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di belakang sebuah batu besar di pinggiran hutan batu. Dia mengaktifkannya dan mengaktifkan 10.000 esensi roh jahat di tubuhnya, melepaskan Ki Jahat yang menutupi Ki Jahat yang dilepaskan oleh perintah Raja Jahat. Jia Sazi dan tiga lainnya bahkan tidak memperhatikan lencana pesanan di belakang batu besar. Aura Su Yun seperti pelangi, pedangnya meledak, ujung pedang mengeluarkan tangisan sedih dan menakutkan, dan langsung menyerbu ke depan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. He Ben berteriak dan mengaktifkan spirit esencesnya. Spirit Ki berubah menjadi dua penghalang raksasa dan bergegas menuju pedang Su Yun. Desis. Suara aneh seperti ular berbisa mendesis keluar. Tubuh Su Yun melepaskan profan Spirit Ki dalam jumlah besar, yang berubah menjadi jalur yang telah diatur. Pedang darah merah mistik abadi tampaknya tertarik oleh lintasan, dengan cepat berputar dan menebas He Ben. Sangat cepat. He Ben terkejut, dia segera mengaktifkan harta karunnya, jubah yang dia kenakan segera menjadi kokoh, berubah menjadi cangkang kura-kura seperti baju besi. Ketika pedang darah merah mistik abadi menyerang, itu hanya menghasilkan percikan api dan bekas pedang di kulit kura-kura, tetapi tidak dapat menembus pertahanan. He, lelucon apa? Su Yun, mungkin kamu sangat kuat, tapi kamu adalah seorang kultifator spirit star realm, namun kamu berani menantang empat kultifator spirit star realm, bukankah menurutmu kamu terlalu sombong? He Ben berkata dengan dingin, dengan satu tangan membentuk telapak tangan, dia meraih ke arah jantung Su Yun, tangan itu sepertinya mampu menembus segalanya, kipelindung di sekitar tubuh Su Yun langsung menembus, dan telapak tangan itu mengarah ke jantungnya. Sudah berakhir, aku tidak pernah berpikir bahwa aku, He Ben, suatu hari akan bisa menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Mata He Ben terbakar kegirangan, seolah kemenangan sudah dalam genggamannya. Tetapi pada saat itu, pedang immortal mystical scarlet blood sword tiba-tiba melepaskan roh jahat yang sangat besar dan mencengangkan, itu seperti penghalangki yang menyelimuti He Ben, dan cakarnya yang ganas langsung menebas ke arah tubuh He Ben. Retakan. Cangkang kura-kura hancur. Suara mendesing. Suara mengerikan dari daging yang terkoyak terdengar. Dalam sekejap mata, He Ben tercabik-cabik seperti sepotong daging gemuk yang dibuang ke penggiling daging. Umpan. Liu Xin Hai dan Long Zhuang San melihat pemandangan ini dengan kaget. Su Yun menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk memancing He Ben agar mendekat dan menyerangnya, lalu menggunakan cara aneh untuk membunuh He Ben. Itu adalah langkah yang sangat berisiko, jika penilaian Su Yun sedikit lambat, hatinya pasti akan ditusuk oleh He Ben, dan jika dia terlalu terburu-buru dan melepaskan roh jahat, He Ben pasti akan waspada dan segera pergi, dan roh jahat tidak akan mampu menahan He Ben. Orang ini hanya menggunakan hidupnya sendiri sebagai taruhan. Hanya saja, mereka berdua melihat Su Yun kejam dan jahat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Su Yun terpaksa melakukannya. Satu lawan empat, jika dia tidak menghabisi lawannya dengan cepat, dia hanya akan kalah. Dia tidak mampu membeli pertempuran yang berlarut-larut. Tuan Jia Sazi. Saat itu, Liu Xin Hai menoleh dan berteriak pada Jia Sazi yang berdiri di sana dengan linglung, kamu berada di puncak tahap ketiga dari alam Jiwaroh, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan bunuh orang ini. Apapun yang saya lakukan, saya tidak perlu Anda memberi tahu saya. Jia Sazi berkata dengan dingin, lalu ekspresinya berubah menyeramkan dan dia bergegas maju. Harus dikatakan bahwa kekuatan Jia Sazi adalah dunia yang terpisah dari tiga lainnya. Setelah semakin dekat, tekanan tirani menekan bahu Su Yun, menyebabkan kakinya tenggelam beberapa inci, membuatnya sulit untuk bergerak. Su Yun, aku tidak ingin menjadi musuh bersamamu, atau harus kukatakan, aku selalu menentang perbuatan jahat Sekte Langit yang mendalam dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sebagai murid dari Sekte Langit yang mendalam, aku tidak bisa melihatmu membantai teman-temanku. Anggota Sekte tanpa melakukan apa-apa, jadi Su Yun, jangan melawan, biarkan aku menangkapmu, dan ikuti aku kembali ke Sekte Langit yang mendalam. Jia Sazi berteriak, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan benar-benar terbelah menjadi 81 klon, mengelilingi Su Yun dari semua sisi, mengelilinginya. Gerakan 10.000 Surga 81 Doppelganger meraung serempak, telapak tangan mereka menari-nari di udara, masing-masing jari mereka melepaskan sejumlah besar duri cahaya yang menakutkan. Sebanyak 810 duri ringan dilepaskan dalam waktu singkat, setelah itu, 81 Doppelganger menyatu menjadi satu, berubah menjadi tubuh asli Jia Sazi. Dia mengacungkan tombak kuning gelap dan menembak bersama dengan duri cahaya. Itu adalah serangan yang tidak memiliki titik buta. Menambahkan bahwa tubuh aslinya mengikuti dari belakang, bahkan jika dia menghindari duri ringan, akan sulit baginya untuk bertahan dari serangan tubuh aslinya. Tetapi jika dia mengabaikan duri ringan dan bertahan melawan tubuh aslinya, maka dia akan kalah lebih menyedihkan lagi. Dengan gangguan duri cahaya, kecuali kekuatan Su Yun berada di sekitar tahap kelima dari alam bintang roh, dia pasti tidak akan mampu menahan duri cahaya dan bertahan melawan Jia Sazi. Mati. Jia Sazi menusukkan tombaknya ke depan. Tapi dalam pengepungan berat tanpa tempat untuk lari, Su Yun yang mengenakan jubah hitam menunjukkan cibiran. Hah! Jia Sazi terkejut. Tapi ketika dia mengangkat tangannya, cincin seperti terate hitam di jarinya berkedip, mengikuti itu. Ledakan. Ledakan yang menusuk telinga terdengar, tombak dengan Scarlet Star Spirit Ki yang mencekik turun dari langit, langsung menabrak Jia Sazi. Nyali Jia Sazi bergetar, dia segera mengubah arah tombaknya dan memukul tombak itu. Bang dong. Tombak dan tombak bentrok, tetapi kekuatan tombak itu sangat kuat, Jia Sazi langsung jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Liu Xinhai dan Long Zhuang San dengan cemas melihat ke atas, hanya untuk melihat raksasa cahaya yang kuat turun dari langit, mendarat di depan Jia Sazi, melambaikan tombak dan melepaskan serangan mengamuk. Jia Sazi mengatupkan giginya, dia terus mengangkat tombaknya untuk bertahan, tapi itu sangat berat. Segel Dewa Perang tanpa bentuk. Teknik sempurna dari cincin bayangan seperti te. Celepuk-celepuk-celepuk. Su Yun mengambil kesempatan untuk menerbangkan duri cahaya, lalu berbalik dan terbang tanpa ragu, dan tidak peduli dengan Jia Sazi. Tidak baik, Su Yun ingin melarikan diri. Hentikan dia. Liu Xinhai berkata dengan sinis, dan segera mengejar. Setelah terbang beberapa saat, Su Yun bergegas ke hutan batu dan mendarat di samping pilar batu, memegang pedang darah merah mistik abadi, dia berbalik dan melihat kedua orang yang mengejarnya. Su Yun, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, menyerahlah dengan patuh. Long Zhuang San meraung. Menyerah. Hanya dengan kalian berdua, dua keberadaan Spirit Star Realm tahap kedua. Kamu memandang rendah kultifator Spirit Star Realm tahap kedua. Su Yun, jangan lupa, kita berdua, jika hanya salah satu dari kita, kita mungkin takut padamu, tapi dengan kita berdua menyerang bersama, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkanmu, kita masih bisa membatasi Anda, dan ketika Tuan Jia Sazi tiba, kami bertiga pasti akan bekerja sama untuk membunuh Anda. Long Zhuang San meraung. Artinya, kalian berencana menggertakku dengan angka. Kami menggertakmu dengan angka, lalu kenapa? Pergi dan mati. Liu Xinhai mencibir, dan bergegas maju. Sou Sou. Ketika dia bergerak, dua sinar hitam tiba-tiba melesat dari belakang, menembus tubuh Liu Xinhai seperti anak panah, dan langsung menjepitnya ke pilar batu. Su Yun mengambil kesempatan itu dan menebas ke depan. Pu Chi. Pedang darah merah mistik abadi mengiris leher Liu Xinhai, dan langsung memotong kepalanya, darah menyembur ke langit, mewarnai pilar batu menjadi merah, dan tubuh Liu Xinhai berkedut dengan panik. Su Yun melambaikan tangannya lagi, dan menambahkan beberapa tebasan lagi, langsung mengiris tubuh Liu Xinhai berkeping-keping. Liu Xinhai sudah mati, pakar spirit Star Realm lainnya telah jatuh. Long Zhuang San tertegun. Saat itu, sejumlah besar evil ki melayang ke sisinya, menyebabkan Long Zhuang San sadar kembali. Dia buru-buru berbalik dan melihat sebuah batu besar tidak jauh darinya. Ada order badge tergeletak diam di tanah. Lencana pesanan dipenuhi dengan evil ki, dan berubah menjadi pintu pusaran air kecil. Dua sosok berjalan keluar dari pintu. Melihat spirit ki mereka, mereka jelas merupakan ahli rilem spirit Star tahap pertama, meskipun mereka tidak sekuat Long Zhuang San, tetapi ada dua dari mereka. Keduanya memiliki kulit hitam dan mata merah, dengan evil ki melonjak dengan panik. Saraf Long Zhuang San berkedut, dan dia tergagap, I ini adalah makhluk alam jahat. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mata Suyun menjadi tenang, memegang pedang darah merah mistik abadi yang berlumuran darah, dia berjalan menuju Long Zhuang San. Ketika serangan diam-diam Kuang Yu-sie dan Kuang Dong-sang mendarat di Liu Xin-hai, Suyun tahu bahwa dia telah memenangkan pertempuran. Di bawah rilis evil ki yang disengaja oleh Suyun, evil ki dari lencana raja berdaulat disembunyikan, dan mereka berdua tidak merasakannya sama sekali. Dia sengaja memikat mereka berdua, dengan tujuan meminjam tangan Kuang Dong-sang dan Kuang Yu-sie untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Tuan Raja yang berdaulat, apakah itu dia? Kuang Dong-sang memegangi tongkatnya, mata iblisnya menatap dingin ke arah Long Zhuang San. Tuan, setelah Anda membunuh mereka, dapatkah Anda menghadiahi bawahan ini dengan mayat mereka? Kuang Yu-sie menatap Long Zhuang San dengan rakus, air liur mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jangan bicara terlalu banyak omong kosong, lawannya adalah kultifator spirit star realm tahap kedua, lebih baik kamu tidak ceroboh, jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Suyun berteriak, dia melambaikan pedangnya, dan seribu pedang terbang-terbang keluar, menyelimuti Long Zhuang San. Kuang Dong-sang dan Kuang Yu-sie tidak berani lalai, meskipun keduanya telah melintasi dunia untuk mendukung Suyun, mereka masih setingkat lebih rendah dari Long Zhuang San, dan bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka mungkin tidak mampu mengalahkannya. Hanya ada satu masalah mendesak, dan itu memanfaatkan waktu Jia-sazi untuk bereaksi dan menyingkirkan Long Zhuang San. Jangan meremehkanku. Menghadapi serangan dari tiga ahli spirit star realm, Long Zhuang San menunjukkan darah panasnya, dia mengatupkan giginya, matanya merah, menatap musuh di depannya, dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Bang! 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 Titik! Beberapa ribu pukulan mendarat dengan kokoh di dada ketiga orang itu, dengan Suyun menerima pukulan paling banyak. Pukulan itu tidak secara langsung menyebabkan cedera, tetapi mengganggu kiroh yang mendalam di tubuh mereka. Setelah beberapa ribu pukulan, teknik mistik ketiga orang itu benar-benar menghilang, dan tidak bisa dipadatkan sama sekali. Ketiga wajah mereka berubah. Sangat bagus. Saat itu, teriakan gembira keluar, segel dewa perang tanpa bentuk telah menghilang, Jia Shazi telah melarikan diri. Dia melompat ke udara, tangannya meraih ke arah jantungnya, kelima jarinya melepaskan lingkaran berwarna darah, dengan cepat berpindah ke tombak di tangannya, tubuh tombak itu langsung berubah menjadi merah, dan kemudian menembak ke arah kepala Suyun. Itu adalah serangan yang sangat mempesona. Tanpa gerakan yang tidak perlu, tanpa jejak kelesuan, bahkan kiroh yang mendalam digunakan dengan sempurna. Mengaum! Saat tombak yang menakutkan mendekati Suyun, tiba-tiba berubah menjadi naga darah yang menakjubkan. Apa? Jantung Suyun melonjak, dia segera mengaktifkan pedang darah merah mistik abadi untuk memblokir, tetapi dengan kiroh mendalamnya menghilang, ribuan pedang semuanya jatuh ke tanah, dia tidak dapat mengaktifkan teknik mistik apapun, apalagi yang bisa dia gunakan untuk memblokir. Sial! Aku telah meremehkan Long Zhuang San! Suyun mengatupkan giginya, dia hanya bisa mengelak dengan sekuat tenaga. Teleportasi! Tepat pada saat hidup dan mati itu, Huang Dong Zhang tiba-tiba meraung. Kiyu! Mereka bertiga tiba-tiba melepaskan cahaya hitam, dan pandangan mereka kabur. Saat penglihatan mereka stabil, mereka bertiga sudah berada beberapa ratus meter jauhnya. Apa? Long Zhuang San terkejut, kamu bisa menggunakan teknik mistis tanpa kiroh yang mendalam. Teknik mistis ini tidak membutuhkan spirit ki yang mendalam, itu hanya membutuhkan darah jahat. Huang Dong Zhang mengangkat tangan kirinya dan mencibir, punggung tangannya sudah patah, dan darah hitam masih mengalir. Saya telah meremehkan Huang Dong Zhang. Suyun menghela nafas lega, dan berpikir. Tiga ratus tiga puluh delapan. Itu tiga lawan dua, tetapi dalam hal kekuatan keseluruhan, pihak Suyun tidak memiliki keunggulan. Kekuatan Jia Sazi lebih tinggi dari Suyun, dan kultifasi Long Zhuang San lebih tinggi dari Huang Dong Zhang dan Kuang Yuxie secara keseluruhan, jadi dia sendiri yang bisa melawan kedua bersaudara itu. Bertarung dengan tuanku memang berbeda. Musuh yang kuhadapi di sini semuanya adalah eksistensi yang luar biasa kuat. Huang Dong Zhang berkata dengan suara rendah, tetapi nadanya tidak lagi sesantai sebelumnya. Kakak senior, kamu tidak bisa takut, kan? Kata Huang Yuxie dengan arogan. Tatapannya berkobar, dan tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya yang kasar. Takut, bagaimana mungkin? Huang Dong Zhang berkata dengan sungguh-sungguh, yang ingin saya katakan adalah bahwa kekuatan kita lebih rendah dari kekuatan pihak lain. Kita hanya bisa menang dengan kecerdasan kita dan bukan dengan kekuatan kasar. Diperdaya, bagaimana kita mengakalinya? Huang Yuxie terkejut. Ini, Huang Dong Zhang menunduk dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata dengan serius, saya belum memikirkan tindakan balasan. Su Yun. Huang Yuxie. Kamu berurusan dengan dua makhluk jahat, aku akan menangkap Su Yun. Lakukan. Jia Shazi berteriak dan bergegas maju. Dia begitu cepat sehingga dua makhluk alam jahat bahkan tidak bisa melihatnya sekilas. Ikuti aku. Saat itu, Su Yun berteriak. Dia mengangkat Kiroh yang mendalam dan mengendalikan ribuan pedang untuk menyerang Jia Shazi. Kemudian, dia berbalik dan bergegas menuju Marsial Bond Mountain. Kedua makhluk jahat itu tidak berani ragu. Mereka dengan cepat berubah menjadi dua aliran asap hitam dan mengikuti Su Yun. Mencoba lari. Jia Shazi mendengus, dia berubah menjadi sebutir pasir dan terbang bersama angin. Tuan Jia Shazi, tunggu aku. Long Zhuang San meraung keras, tapi dia tidak terbang di udara. Sebaliknya, dia berlari, menyebabkan tanah bergetar saat jejak kakinya muncul satu demi satu. Su Yun menginjak Immortal Mystical Scarlet Bloodsword, melihat ke depan, dia meningkatkan kecepatannya. Di belakangnya, Huang Dong Zhang dan Kuang Yuxie hampir tidak bisa mengikuti. Tuan, kita mau kemana? Makhluk tertinggi itu akan menyusul. Huang Dong Zhang menoleh untuk melihat ke belakang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ikuti saja aku. Teriak Su Yun. Keduanya tidak berani melanggar perintahnya dan hanya bisa mengikuti. Su Yun terbang ke puncak Marsial Bond Mountain dan kemudian memperlambat kecepatannya. Bang, bang. Jia Shazi yang berada di belakang mereka telah menyusul, tombak merah di tangannya terayun beberapa kali di udara, dan dua sinar cahaya keluar dari ujung tombak, menyerang Huang Dong Zhang dan Kuang Yuxie. Mereka berdua hanya peduli untuk melarikan diri. Pada saat mereka menyadari serangan itu, sudah terlambat bagi mereka untuk mempertahankan diri. Keduanya tertabrak dan jatuh dari langit. Gunung hancur. Aku akan menyerahkan keduanya padamu. Aku akan mengurus Su Yun. Jia Shazi berkata, dia tidak peduli dengan dua makhluk jahat di tanah, dan langsung bergegas menuju Su Yun. Suara mendesing. Tombak itu sekali lagi menembus udara, tubuh tombak itu memancarkan cahaya merah, mengikuti gerakannya, sekali lagi meledak dari ujung tombak, terbang ke arah Su Yun. Bang. Tubuh Su Yun terkena cahaya tombak, dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, berguling dua putaran sebelum berhenti. Dia berdiri dengan susah payah, matanya menunjukkan sedikit kengganan. Hem. Mata Jia Shazi dipenuhi dengan kecurigaan, bagaimana Su Yun bisa dipukul dengan begitu mudah. Kedua makhluk jahat itu tidak secepat dia, jadi diharapkan mereka akan dipukul, tetapi dia harus berhati-hati, takut itu jebakan. Mata Jia Shazi bergoyang, dia melihat sekeliling, mereka sudah dekat dengan puncak tebing, tidak ada yang disembunyikan, hanya ada batu nisan hitam pekat, batu nisan itu tidak terlihat aneh, dan Su Yun terbaring tidak jauh. Dari itu, jika ada yang aneh, itu pasti batu nisan. Tapi apa yang bisa dilakukan batu nisan? Saat itu, Su Yun berdiri, keraguan-raguan Jia Shazi tampaknya memberinya waktu untuk melarikan diri, dia sekali lagi mengeluarkan pedang terbangnya, dan dari kelihatannya, dia bersiap untuk melarikan diri. Melihat itu, Jia Shazi tidak dapat menahannya lagi, dia memegang tombaknya erat-erat dan bergegas maju. Tetapi, tepat saat dia bergegas maju, Su Yun yang sedang bersiap untuk melarikan diri tiba-tiba berbalik, dengan satu tangan meraih pedang darah merah mistik abadi di udara, dia berbalik dan menebas Jia Shazi. Oh! Pikiran Jia Shazi menegang, dan segera menggunakan tombaknya untuk memblokir. Hanya saja, dia menaruh semua perhatiannya pada Su Yun, dan tidak memperhatikan Huang Dong Sang dan Kuang Yusie yang telah meninggalkan Long Zhuang San dan bergegas ke arahnya. Mereka berdua menggunakan semua profound spirit ki mereka, menyatukannya ke dalam pelukan mereka, mereka menyerang ke arah Jia Shazi pada saat yang bersamaan. Ah! Keduanya meraung, melepaskan semua ki mereka. Apa? Jia Shazi tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang, tapi sudah terlambat. Bang! Jia Shazi langsung terlempar, menabrak batu nisan. Ketika dia mendekati batu nisan, batu nisan itu tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap yang tak tertahankan, menelan Jia Shazi di dalamnya. Jia Shazi segera menghilang. Pintu void terfragmentasi. Long Zhuang San terkejut. Itu benar. Suyun menepuk debu di tubuhnya, ekspresinya menjadi tenang kembali. Dia memandang Long Zhuang San dan berkata, Jia Shazi tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu, tapi kita masih bisa melanjutkan. Dengan mengatakan itu, mereka bertiga mengepung Long Zhuang San. Kali ini, satu lawan tiga, menambahkan Suyun yang merupakan kultifator rilem bintang roh tahap ketiga, Long Zhuang San tidak memiliki peluang untuk menang. Wajahnya putih-pucat, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dia mundur beberapa langkah, akhirnya mengatupkan giginya, dia tiba-tiba berbalik dan melompat untuk melarikan diri. Pada saat itu, dia hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Kamu ingin lari? Kuang Yusie tertawa sinis, dan hendak mengejar. Jangan mengejar! Teriak Suyun. Keduanya terkejut. Tuan, mengapa kita tidak menindak lanjuti dengan kemenangan kita? Dengan kekuatan kita bertiga, kita pasti bisa menjaganya. Aku juga ingin membunuhnya, tapi sebelumnya, kami telah membunuh dua kultifator Spirit Star Realm. Dengan kematian dua kultifator Spirit Star Realm, sekte langit yang mendalam pasti akan terkejut, dan kemungkinan besar akan mengirim ahli yang lebih kuat untuk mendukung kita jika Long Zhuang San ingin hidup, dia pasti akan berlari menuju lokasi para ahli itu, dan jika kita mengejar mereka, kita pasti akan bertemu dengan mereka, dan jika kita bertemu mereka, kemungkinan besar kita akan musnah sama sekali. Suyun menyimpan pedang darah merah mistik abadi kembali ke sarung pedang, dan berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, kita akan punya waktu untuk berurusan dengan sekte langit yang mendalam, tidak perlu cemas. Mendengar itu, mereka berdua menganggupkan kepala seolah mereka mengerti. Karena kalian berdua ada di sini, jangan terburu-buru untuk pergi, ikuti aku dulu, aku masih memiliki beberapa hal yang aku perlu bantuanmu. Untuk dapat melayani Tuhan adalah kehormatan bawahan ini, Tuhan, tolong jangan terlalu sopan. Keduanya berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan tulus. Karena kita bertarung berdampingan, maka kita bukan lagi bawahan dan Tuhan, kita sudah berteman. Tentu saja, kita harus sopan saat meminta bantuan dari teman. Suyun tertawa. Dia tidak tahu apakah makhluk alam jahat akan membelinya, tetapi tidak ada salahnya bersikap baik kepada orang lain. Mengandalkan prestise untuk menjinakkan bawahannya bukanlah rencana jangka panjang. Keduanya saling memandang, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah meninggalkan Marsial Bone Mountain, Suyun bergegas menuju Blossom Heart Valley. Keduanya terlalu padat dengan Evil Key, jadi dia hanya bisa mengatur agar mereka menunggu perintah di hutan di luar Blossom Heart Valley, sementara dia sendiri dengan cepat memasuki lembah. Pada saat ini, Blossom Heart Valley sedang gempar. Murid-murid Blossom Heart Valley sibuk masuk dan keluar, karena kedatangan tiba-tiba sejumlah besar orang keluarga Su menyebabkan Blossom Heart Valley terisi penuh. Su Xin Yue dan Su Xing yang telah merawat orang-orang terluka yang melarikan diri dari keluarga Su. Untungnya, semua murid Blossom Heart Valley adalah dokter, jadi sumber daya medis tidak terbatas. Kakak Yun. Melihat Su Yun berjubah, Su Xin Yue yang masih merawat pasien langsung berteriak kegirangan. Ah, ini Tuan Muda Su Yun. Tuan Muda Su Yun kembali. Apakah dia memukul balik semua orang dari sekte langit yang mendalam? Di dalam lembah, anggota keluarga Su yang masih menunggu akomodasi mereka melihat Su Yun berjalan mendekat. Mereka semua berdiri, dan beberapa dari mereka dengan hangat menyapa Su Yun, tetapi kebanyakan dari mereka gemetar dan tidak berani menatap Su Yun. Ketika Su Yun dalam kesulitan, banyak orang mengejek Su Yun di belakang punggungnya. Tentu saja banyak juga orang yang mencemoh dan menghinanya, kebanyakan dari mereka berasal dari sekte dalam. Kalian, Sungai mengalir 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, apakah kalian mengerti sekarang? Seseorang dalam kesulitan bukanlah apa-apa, cepat atau lambat dia akan melambung tinggi. Kali ini, jika bukan karena Tuan Muda Su Yun menyelamatkan kita, kurasa kita semua akan mati di tangan Profound Sky Sek. Sekarang, Tuan Muda Su Yun adalah patriar keluarga Su kita, siapapun yang dia ingin mati, orang itu akan mati. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri dan dengan marah menegur orang-orang dari sekte dalam. Dia adalah murid sekte luar dan telah diintimidasi oleh orang-orang dari sekte dalam. Tapi sekarang, tidak ada perbedaan antara sekte dalam dan luar, jadi dia berbicara terus terang. Meskipun dia mengatakan itu, Su Yun tidak terlalu menyukai keluarga Su. Mereka hanya menghinanya ketika dia dalam kesulitan, jadi dia tidak ingin mengambil nyawa mereka. Terlebih lagi, orang-orang dari Blossom Heart Valley ada di sini, jadi dia tidak dapat menemukan mereka untuk menyelesaikan perhitungan. Bagaimana dengan keluarga utama keluarga Su? Su Yun melihat sekeliling dan bertanya. Kemungkinan besar mereka mati saat meliput retret kita. Seorang pria parubaya berjalan mendekat, membungku pada Su Yun, dan berkata dengan hormat. Dia adalah tetua ketujuh dari keluarga Su, tetapi tingkat kultifasinya tidak tinggi. Apakah begitu? Su Yun berpikir sejenak, dan berkata, keluarga Su yang tinggal di Blossom Heart Valley bukanlah rencana jangka panjang. Penatua ketujuh, saya akan memberitahu senior pilking nanti, dan biarkan orang-orang di Blossom Heart Valley menyiapkan ramuan dan perbekalan untuk Anda. Biarkan semua orang bersiap, dan segera tinggalkan Blossom Heart Valley malam ini. Pergi malam ini, tetua ketujuh jelas tercengang, banyak dari kita yang terluka, jika kita pergi seperti ini, kemana kita bisa pergi? Masalah keluarga Su yang tinggal di Blossom Heart Valley tidak dapat disembunyikan dari sekte langit yang mendalam, dan dengan penampilanku, aku khawatir sekte langit yang mendalam akan segera mengirim Ahli untuk membunuh keluarga Su, dan menangkapku kembali. Mekar lembah hati dalam bahaya, dan tempat ini tidak dapat melindungi Anda, jadi Anda harus pergi secepat mungkin. Begitu Ahli dari sekte langit mendalam datang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kata Su Yun, dan berbalik menuju pavilion Pilking. Orang-orang dari keluarga Su saling memandang, dan saling memandang. Mungkin di hati banyak orang, mereka masih belum mengerti seberapa kuat sekte langit yang mendalam itu. Memasuki pavilion Pilking, Su Yun menjelaskan situasinya kepada Pilking. Kekuatan macam apa yang merupakan sekte langit yang mendalam? Meskipun Blossom Heart Valley memiliki reputasi yang baik, tetapi di dunia ini, tinju itu penting, dan kata-kata tidak berguna. Meskipun Pilking tidak takut, jika Profound Sky Sack benar-benar datang untuk membunuh mereka, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membiarkan keluarga Su pergi dengan cepat, setidaknya mereka bisa menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah berdiskusi dengan Raja Pil, Su Yun segera memimpin Kuang Yu Sie dan Huang Dong Sang pergi. Jika dia tinggal di Blossom Heart Valley, dia hanya akan menarik serangan musuh, jadi pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Mereka bertiga meninggalkan Blossom Heart Valley, dan di bawah pimpinan Su Yun, mereka menuju ke arah Marsial Bone Mountain. Huang Dong Sang dan Kuang Yu Sie bingung, mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Su Yun. Su Yun membawa mereka berdua ke jurang, dan kemudian mengeluarkan Liontin Hitam dari lehernya, dan menanamkan Kiroh yang mendalam ke dalamnya. Huala! Sebentar lagi, Liontin Hitam itu mengeluarkan cahaya hitam, itu diaktifkan. 339 Liontin Hitam itu mengeluarkan bayangan gelap, dan dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, itu memasuki kepala Su Yun. Saat bayangan memasuki kepalanya, sebuah suara terdengar di benaknya. Eh, Ki ini, hehehe, apakah Anda mengubah kemas terbaru? Suara laki-laki yang sedikit malas melayang. Tuan baru, bukankah itu Pak Tua Suli Siong? Haha, aku ingin tahu seperti apa rupamu, siapa kamu? Suara wanita lain melayang keluar. Apa yang terjadi pada Su Siong? Apakah dia mati? Bagaimana Anda mendapatkan shadow loket ini? Direnggut, mencuri, atau ditipu? Siapa kamu? Katakan padaku, katakan padaku. Serangkaian suara terdengar di benaknya, menyebabkan dia menjadi tidak sabar. Su Yun menahan ketidaksabaran dalam pikirannya, dan berkata, aku Su Yun. Su Yun. Pada saat yang sama, suara kaget muncul di benaknya. Su Yun diinginkan oleh sekte langit yang mendalam. Pengkhianat keluarga Su. The shadow loket benar-benar mendarat di tanganmu. Apa, apakah Anda membunuh Su Li Siong? Aku tidak membunuh Su Li Siong, dia mati di tangan sekte langit yang mendalam, dan sebelum dia meninggal, dia memberikan ini kepada aku. Baiklah, semuanya, karena aku telah mendapatkan ini, maka, aku adalah Tuhanmu yang baru. Sekarang, Anda dapat memperkenalkan diri, dan memberi tahu saya informasi Anda. Tentu saja, jika Anda tidak mau setia kepada saya, Anda dapat mengabaikan saya, selama Anda tidak menggunakan ini untuk menghubungi saya di masa mendatang. Su Yun memperjelas kata-katanya. Heh, kata-katamu masih sangat arogan. Tapi aku suka kepribadianmu, kamu jauh lebih baik daripada lelaki tua Su Li Siong itu, dia selalu terlihat sangat serius, tapi sebenarnya dia bukan orang yang baik. Su Li Siong sudah mati. Kami memang menerima berita tentang sekte langit yang mendalam yang memberantas keluarga Su, tetapi kami tidak menyangka dia akan mati begitu cepat. Baiklah, baiklah, cukup dengan omong kosongnya, kata suara laki-laki malas itu dengan nada serius. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda. Sekarang setelah Anda mendapatkan Leontine ini, kami akan setia kepada Anda. Meskipun kami kasar dan tidak sopan, kami semua setia kepada pemilik Leontine ini. Nama saya Great Opsker, dan aku pemimpin pasukan bayangan gelap. Aku bayangan dua, majikan baruku. Suara wanita dengan sedikit senyuman terdengar. Aku Dark Tree, he he, suara laki-laki yang sederhana dan jujur terdengar. Bayangan 4 Anwu Dua suara terakhir milik seorang pria dan seorang wanita, dan mereka terdengar sangat dingin dan acuh tak acuh. Haha, Tuan, tolong jangan ambil hati. Shadow Four dan Dark Five lebih tertutup dan tidak terlalu tahu cara berbicara. Tuan, tolong maafkan mereka. Hahaha, Dark tertawa. Petik 2 titik titik petik 2. Suyun terdiam, setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan mengambil nafas dalam-dalam, apakah kalian semua sudah menyusup ke sekte langit yang mendalam? Tidak buruk. Kami adalah unit intelijen yang dipersiapkan oleh Patriark sebelumnya, dan telah melayani keluarga Su selama lebih dari 10 tahun. Kali ini, kami ditunjuk oleh Patriark, Su Li Xiong, untuk menyusup ke sekte langit yang mendalam dan memberikan intelijen kepada keluarga Su. Grid Obsker mencabut sikap malasnya dan berkata dengan serius. Aku membutuhkan kalian semua untuk mengumpulkan informasi dari sekte langit yang mendalam, dan aku ingin tahu bagaimana sekte langit yang mendalam akan berurusan dengan keluarga Su. Kata Su Yun. Sekte langit yang mendalam melawan keluarga Su. Tuanku, sebenarnya, itu hanyalah tipuan kecil dari penguasa sekte langit yang mendalam. Grid Obsker berkata, sekte langit yang mendalam telah meluncurkan lebih dari 30 operasi untuk menangkap nona kinger, tetapi tanpa kecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan, menyebabkan Tuan kehilangan muka, dan sangat marah. Karena itu, dia ingin menghukum keluarga Su, dan membantai semua orang di keluarga Su. Hanya untuk itu, Su Yun diam-diam terkejut. Tuan saat ini bukan lagi Tuan di masa lalu, dia dapat dengan mudah membunuh seorang lelaki tua yang telah melayani sekte langit mendalam selama bertahun-tahun hanya untuk masalah kecil, Tuan saat ini adalah seseorang yang tidak akan beristirahat sampai dia mencapai tujuannya. Sebenarnya, pembantaian keluarga Su bukan hanya untuk itu, dia berharap untuk memancingmu keluar, dan menggunakan kesempatan itu untuk menangkap nona kinger. Tapi dia salah perhitungan, saat ini Anda bukan lagi masa lalu Anda, Anda adalah kultifator rilem bintang roh tahap ketiga, dan Anda bukan seseorang yang dapat dengan mudah ditangkap. Drit Opsker tertawa. Aku ingin tahu berapa banyak kultifator spirit star rilem yang ada di profound sky sect. Mata Su Yun menyipit, hanya dalam beberapa hari, saya sudah bertemu lima. Keberadaan seperti itu seharusnya menjadi pemimpin sekte. Skala dari sekte langit yang mendalam mungkin melebihi harapan Anda, jadi masuk akal jika ada begitu banyak ahli rilem bintang roh yang setia kepada mereka. Tuan, sebenarnya, ketika kami pertama kali bertemu mereka, kami juga terkejut, tetapi Anda tidak perlu khawatir, sekte langit yang mendalam tidak memiliki banyak ahli rilem bintang roh, dan beberapa yang dikirim untuk menangkap kalian semua dapat dianggap sebagai tetua klan potensial. Potensi tetua klan. Maksudmu, tetua klan sekte langit yang mendalam semuanya adalah pembudidaya alam bintang roh? Ya. Berapa banyak tetua klan yang ada? Lima. Jika itu masalahnya, maka sekte langit yang mendalam memiliki lebih dari sepuluh ahli rilem bintang roh. Mata Suyun berkedip. Memikirkan kembali saat mereka pertama kali berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan, sekte langit yang mendalam hanya mengirim pembudidaya alam jiwa roh untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dari situ, dapat dilihat bahwa sekte langit yang mendalam tidak menganggap penting pertemuan para pahlawan, dan partisipasi itu hanya untuk membingungkan semua orang. Jika tidak, mereka hanya perlu mengirim satu kultifator spirit star rilem untuk menyapu semua pusat kekuatan dan sekte, dan bahkan penguasa sekte harta karun harus sujud kepada mereka. Sekte ini telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Dari empat orang yang pergi untuk menangkap guru, dua dari mereka telah meninggal, dan kematian dua pembudidaya alam bintang roh adalah kerugian besar bagi sekte langit yang mendalam. Tuhan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, saya percaya bahwa dalam waktu kurang dari satu jam, tetua klan dari sekte langit yang mendalam akan bergerak keluar dan menyerang lembah bunga hati. Tuhan, jika Anda masih berada di lembah hati bunga, silakan pergi secepat mungkin dan bersembunyi untuk sementara waktu. Kata Great Opsker. Saya mengerti, Su Yun menganggupkan kepalanya. Setelah itu, Great Opsker memberitahu Su Yun tentang situasi dasar sekte langit mendalam. Dengan itu, Su Yun memiliki pemahaman dasar tentang sekte langit yang mendalam. Siapa sebenarnya penguasa sekte langit yang mendalam? Apakah Anda tahu apa kultifasinya? Apa tujuannya? Yang Mulia. Saya sangat menyesal, Guru, meskipun kami seperti ikan di air di sekte langit yang mendalam, tetapi kami tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Tuhan, dan hanya ada sedikit informasi tentang Tuhan. Kami hanya tahu bahwa Tuhan saat ini naik ke posisi 70 tahun yang lalu, kultifasinya, latar belakangnya, kami tidak tahu apa-apa, dan bahkan jika dia laki-laki atau perempuan, kami tidak tahu. Adapun tujuannya, saya percaya itu sederhana, kemungkinan besar untuk kekuatan tertinggi, bukankah itu alasan mengapa penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya melakukan hal-hal yang tidak berperasaan seperti itu? Kalau begitu, apakah kamu tahu tentang rencana sekte langit yang mendalam? Rencana untuk menggunakan seluruh benua langit bela diri sebagai fondasi untuk membuat formasi besar? Su Yun bertanya lagi. Dengan mengatakan itu, Great Opsker dan Second Shadow jelas terkejut. Aku tidak pernah berpikir bahwa, meskipun Guru tidak berada di sekte langit yang mendalam, tetapi kamu sudah mengetahui rencananya. Bayangan kedua bergumam. Great Opsker juga terkejut, dan berkata, sehubungan dengan informasi ini, kami telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkannya. Dikatakan bahwa pembangunan formasi telah dilakukan oleh beberapa pemimpin sekte, dan formasi ini terkait untuk nona kinger. Itu dibuat menurut catatan pribadi yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte pertama dari sekte langit yang mendalam, dan ada sekelompok orang khusus yang membuatnya. Sebenarnya, ada banyak orang di sekte langit yang mendalam yang tidak berpartisipasi dalam proyek ini, dan banyak dari mereka bahkan tidak mengetahuinya. Katakan padaku, jika aku menghancurkan formasi ini, apakah sekte langit yang mendalam akan menyerah untuk menangkap kinger? Itu kemungkinan besar tidak mungkin, mari kita tidak membicarakan apakah guru dapat secara akurat menemukan puluhan ribu titik formasi, tetapi bahkan jika Anda menemukannya, Anda tidak akan dapat menghancurkannya dengan mudah. Banyak titik formasi memiliki ahli menjaga mereka, terutama titik formasi tingkat tinggi, mereka memiliki jejak spasial, dan para ahli dari sekte langit yang mendalam dapat dengan mudah pergi ke titik formasi untuk memberikan dukungan. Jika guru menyerang titik formasi, Anda hanya akan menderita dari pengejaran yang intens sekte langit yang mendalam. Kata Great Opsker Untuk menghancurkan formasi super yang belum pernah terjadi sebelumnya sendirian benar-benar sebuah fantasi, bahkan jika Su Yun cukup beruntung untuk menghancurkan beberapa atau beberapa puluh dari mereka, sekte langit yang mendalam hanya perlu menyergap di titik formasi dan menunggu su penyergapan Yun, dan Su Yun akan berada dalam bahaya. Su Yun mulai berpikir, Apa, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Tepat pada saat ini, bayangan dua tiba-tiba berseru dengan suara rendah yang dipenuhi keterkejutan. Apa yang salah? Su Yun mengerutkan kening. Great Opsker berkata, Tuan, bayangan kelima baru saja melaporkan informasi terbaru, sekte langit yang mendalam telah mengirim grup ke lembah hati mekar untuk menangkap Anda, dan kali ini, mereka benar-benar mengirim sesepuh klan mereka. Klan tua, Su Yun diam-diam terkejut. Jika Jiasazi adalah sesepuh klan pengganti, maka berdasarkan penilaian awalnya, sesepuh klan setidaknya merupakan kultifator spirit star realm tahap keempat. Tapi Tuan, Anda tidak perlu mewaspadai tetua klan ini, yang paling harus Anda waspadai adalah orang yang pergi bersama mereka. Saat itu, Great Opsker menambahkan, Siapa? Elit, Licik, dari sekte langit yang mendalam. Licik. Ya, Sli. Dia adalah salah satu dari 81 elit dari sekte langit yang mendalam, dia adalah orang yang kejam dan tanpa ampun, dia sangat jahat, kultifasinya tidak diketahui, penampilannya tidak diketahui, tetapi yang menakutkan tentang dia bukanlah kekuatannya, tetapi kesempurnaannya. Teknik penyamaran, dikatakan bahwa dia memiliki harta penyamaran yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, dengan itu, dia dapat berubah menjadi penampilan siapapun tanpa terdeteksi, bahkan para pembudidaya Realm Spirit Star akan merasa sulit untuk melihat melalui penyamarannya. Jadi, Tuan, sebaiknya berhati-hatilah, jika dia bergerak, Anda harus waspada terhadap semua orang di sekitar Anda. Great Opsker berkata dengan serius. Mendengar itu, Su Yun tidak berbicara lama. Tuan, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Melihat Su Yun tidak berbicara untuk waktu yang lama, Great Opsker mau tidak mau bertanya. Kapan mereka berencana mencapai Blossom Heart Valley? Tiba-tiba, Su Yun bertanya dalam benaknya. Dengan kecepatan mereka, mereka akan mencapai Blossom Heart Valley dari Profound Sky Sack dalam waktu kurang dari setengah jam. Setengah jam ya. Su Yun menggaruk dagunya dan berpikir, saat itu, sebuah cahaya melintas di benaknya, dia menoleh ke Kuang Yuxie dan Huang Dong Sang dan berteriak, cepat, ikuti aku. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang terbang dan melemparkannya ke udara, lalu menginjak tubuh pedang dan terbang ke Cakrawala. Kuang Yuxie dan Huang Dong Sang saling memandang, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Su Yun, mereka saling memandang, kepala mereka dipenuhi kebingungan. 340. Di dalam Blossom Heart Valley, para murid membawa keranjang berisi tumbuh-tumbuhan, dan buru-buru bola bali antar kamar. Ada orang yang terluka berkeliaran di sekitar lembah. Mereka semua telah dirawat, tetapi banyak dari mereka yang terluka parah sehingga sulit bagi mereka untuk berjalan. Mereka hanya bisa berbaring di papan kayu dan dibawa oleh dua orang yang tidak terluka parah. Satu demi satu, keluarga Su berkumpul di ruang terbuka di luar pintu masuk lembah. Matahari secara bertahap terbenam. Menurut instruksi Su Yun, mereka harus meninggalkan Blossom Heart Valley. Apakah kalian semua sudah siap? Tetua ketujuh Suklan menoleh dan bertanya pada beberapa pria paruh bayah di sampingnya. Sudah waktunya, Tetua, perbekalan sudah siap, kita bisa pergi kapan saja. Beberapa dari mereka berkata dengan suara rendah. Mereka akan pergi, tetapi tidak ada yang tahu kemana harus pergi, karena sekte langit yang mendalam ingin keluarga Su mati, bahkan lembah hati bunga tidak dapat melindungi keluarga Su, jadi siapa yang berani menerima mereka. Jangan khawatir semuanya, selalu ada jalan keluar, karena keluarga Su belum sepenuhnya dimusnahkan oleh sekte langit yang mendalam, kami tidak akan dihancurkan, kami akan menemukan tempat lain dan membangun kembali keluarga Su. Orang yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapat keberuntungan di kemudian hari. Penatua ketujuh berkata dengan optimis. Beberapa dari mereka tersenyum pahit, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Aku akan mengirim tim murid Blossom Heart Valley untuk menjagamu di jalan. Wilayah Joyful Heart dekat Laut Selatan bukanlah tempat yang buruk. Itu adalah tempat yang besar dengan beberapa sekte. Tidak banyak konflik di sana, dan orang-orangnya sederhana dan jujur. Kalian bisa melarikan diri ke sana dulu. Suara yang agak tua terdengar. Semua orang berbalik dan melihat Raja Pengobatan berjalan keluar dari lembah ditemani oleh murid-muridnya. Tetua ketujuh dan yang lainnya dengan cepat menangkupkan tinju mereka dan dengan hormat menyapa, Salam, Tuan Raja Obat. Kamu tidak harus begitu sopan. Yaowang melambaikan tangannya. Keluarga Su telah menghadapi malapetaka besar. Kali ini, itu semua berkat bantuan tepat waktu dari Blossom Heart Valley. Jika tidak, keluarga Su tidak akan ada. Kebaikan ini, keluarga Su kita akan selamanya mengingatnya. Penatua ketujuh berkata dengan penuh terima kasih. Menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka adalah cara Blossom Heart Valley membangun dunia. Kami hanya memenuhi kewajiban kami. Semuanya, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Pilking tertawa, baiklah, sudah larut, kalian semua sebaiknya segera pergi. Saya telah menerima berita bahwa pihak Sekte Langit yang mendalam sedang bergerak. Ketika tetua ketujuh dan yang lainnya mendengar ini, hati mereka tiba-tiba melonjak. Apakah begitu? Lalu, maka saya tidak akan tinggal lama. Begitu dia selesai berbicara, tetua ketujuh berteriak agar semua orang mempercepat dan bersiap untuk berangkat. Ada hampir sepuluh ribu orang di keluarga Su, dan kebanyakan dari mereka sakit. Mudah untuk membayangkan betapa sulitnya mengeluarkan orang-orang ini. Bahkan tetua klan ketujuh terluka, esensi roh di tubuhnya sebagian besar lumpuh, dan sulit baginya untuk mengumpulkan kiroh yang mendalam. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya merah tipis turun dari langit dan mendarat di pintu masuk lembah. Lampu merah itu seperti meteor yang jatuh. Itu memiliki aura ganas, dan kecepatannya luar biasa cepat. Orang-orang di pintu masuk lembah bahkan tidak sempat bereaksi. Pada saat mereka mendengar suara lampu merah merobek udara, lampu merah sudah mendarat di tanah. Hati-hati. Pil King menggeram dan bergegas maju. Semburan spirit life key terbang keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan lampu merah. Bang! Suara keras terdengar. Lampu merah diblokir di udara dan meledak. Aura destruktif menyapu ke segala arah seperti hujan pisau. Semua orang mundur serempak, mencari perlindungan. Yang lebih kuat menggunakan seni sihir mereka untuk melawan, sedangkan yang lebih lemah terkena aura destruktif dan langsung dikirim terbang. Beberapa orang yang sudah terluka langsung ditabrak sampai mati. Adegan itu adalah adegan kekacauan. Pil King adalah seorang dokter, dan terlatih dalam spirit life key. Dia tidak cocok untuk pertempuran, dan dengan serangan lampu merah yang tiba-tiba, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Kekuatan destruktif dari lampu merah jauh lebih mencengangkan dari yang diperkirakan. Bahkan jika Pil King menghadapinya secara langsung, sulit baginya untuk bertahan. Saat lampu merah meledak, aura destruktif adalah yang pertama menyerang Pil King. Tubuhnya yang lemah langsung terhempas ke tanah oleh aura, menciptakan kawah besar di tanah. Pil King berdiri dengan susah payah, tetapi saat berdiri, dia memuntahkan setegup darah. Klan tua. Tuan Raja Pil. Semua orang berseru dan bergegas dengan cemas. Esensi roh di tubuhku telah terguncang. Lawannya sangat kuat. Kalian semua bukan tandingannya. Jangan datang. Pil King berteriak. Semua orang berhenti di jalurnya dan menatap Pil King dengan kaget. Saat itu, mereka mendengar suara yang mengesankan datang dari langit. Pada akhirnya, kamu adalah Pil King. Meskipun kekuatanmu kurang, tapi inderamu yang tajam benar-benar tidak terduga. Tapi, Anda berani mengganggu sekte langit yang mendalam kami dan menghalangi kami untuk menyelamatkan keluarga Su. Bagus. Sangat bagus. Kalian semua bertindak sembrono terhadap kami, jadi jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Dengan mengatakan itu, sesosok tubuh bergegas turun dan mendarat dengan mantap di tanah. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah menyala. Dia tinggi dan ramping, dan tidak terlihat kekar, tetapi dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut merah dan kumis merah. Spirit kinya sangat kuat, dan dibandingkan dengan Pil King, perbedaannya seperti langit dan bumi. Anda. Pil King mengangkat matanya yang cekung dan menatap pria yang bergegas mendekat, wajahnya penuh keterkejutan. Kamu adalah salah satu dari lima tetua klan dari sekte langit yang mendalam, dijuluki orang tua darah yang menangis, tetua klan Chang Yu Sui. Heh, Pil King memiliki beberapa pengetahuan, tapi hari ini, kamu telah menghalangiku untuk menyingkirkan keluarga Su, yang berarti kamu adalah musuh dari sekte langit mendalamku. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup, jadi jangan salahkan aku karena menjadi tanpa belas kasihan. Chang Yu Sui berkata dengan dingin, tanpa ragu, dia meninju. Tinjunya ditutupi dengan sarung tangan merah darah, dan kiro ilahi sejati yang kejam melonjak keluar. Melihat itu, Pil King mengangkat tangannya untuk memblokir, tapi itu sia-sia. Meskipun keterampilan medisnya menantang surga, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya, tetapi kultifasinya tidak tinggi, dia bahkan tidak berada di alam bintang roh, jadi bagaimana dia bisa melawan isak darah orang tua Chang Yu Sui yang berada di puncak tahap keempat dari Spirit Star Realm. Semua orang di sekitar tercengang. Kakak senior. Gui Mojue yang bergegas mendekat berteriak dengan cemas. Pada saat itu, siapa lagi di Blossom Heart Valley yang bisa melawannya? Orang-orang keluarga Su membatu, mereka berdiri terpaku di tanah, tidak ada yang berani membantu, dan pada saat itu, tidak ada yang berani bersuara. Siu. Saat itu, cahaya merah darah ditembakkan dari langit seperti petir merah, ujung pedang secara akurat mengarah ke jantung Sobing Blute Old Man. Meskipun dia tidak dapat memblokir serangan Sobing Blute Old Man, tetapi jika Sobing Blute Old Man terus menyerang Pilking, begitu dia membunuh Pilking, dia tidak akan dapat memblokir petir merah. Mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Mata orang tua darah yang menangis berkedip, dia tiba-tiba menarik tinjunya, dia berbalik dan mundur tiga langkah. Retakan. Petir merah dengan keras menghantam tepat di depan Pilking. Debu beterbangan di mana-mana, tanah bergetar, dan kiro ilahi murni yang mencengangkan menyapu seperti tornado. Apakah itu Swift Wind Spirit Key? Mengapa bahkan lebih kuat dari Swift Wind Spirit Key? Orang tua darah yang menangis melihat petir merah dengan kaget, itu sebenarnya adalah pedang, dan segera, dia berbalik dan meraung, siapa kamu? Orang yang kamu rindukan siang dan malam. Merindukan siang dan malam. Terisak darah orang tua terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria putih pucat mengenakan jubah berjalan mendekat, dia membawa pedang hitam pekat di punggungnya, dan sarung pedang besar di pinggangnya, seluruh tubuhnya diselimuti rohki yang padat, yang mirip dengan rohki yang dipancarkan dari pedang. Melihatnya, isak darah mulut layu patua terbuka, oh, jika saya tidak salah, Anda pasti Suyun. Kamu masih dianggap pintar. Suyun berjalan mendekat dan mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi, dan menatap orang tua darah yang menangis dengan tenang. Berat, kamu tidak pergi. Pilking menatap Suyun dengan kaget. Orang-orang sekte langit yang mendalam datang lebih cepat dari yang kukira, keluarga Su tidak pergi tepat waktu, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Kamu tidak pergi jauh. Saya rasa begitu. Pilking menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kultifasi rilem bintang roh tahap ketiga, tetapi, kultifasi Anda tampaknya tidak stabil, dan dianggap kelas rendah di tahap ketiga, Suyun. Anda ingin melawan saya, eksistensi yang akan menembus tahap keempat dan memasuki tahap kelima dari alam bintang roh. Anda pasti sedang bermimpi, jika saya jadi Anda, saya akan berlutut dan menerima penyerahan Anda, dan tidak melawan, untuk menghindari penderitaan. Isak darah orang tua Chang Yu Xie memandang Suyun, dan melepaskan tawa rendah dan aneh. Tidak bisakah kalian mengubah kata-katamu? Suyun membuat gerakan menggaruk telinganya, dan terlihat kesal, aku sudah mendengarkannya setiap hari, sampai telingaku kapalan, selalu kalimat yang sama, tidak bisakah kalian mengubahnya? Dia membuka matanya, ekspresinya menjadi fokus, matanya dipenuhi dengan evil ki saat dia melihat isak darah orang tua. Dia telah disalah artikan sebagai alam jahat oleh seluruh benua, karena memang begitu, tidak ada yang disembunyikan. Saat aku membunuh Shen Hong di puncak Wu Suang Jue, dia mengatakan hal yang sama kepadaku, dan setelah itu, saat kami bertarung melawan Kaisar Iblis Roh, dia juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Kalau dipikir-pikir, antara kalian dan Kaisar Iblis Roh, siapa yang lebih kuat? Jika saya bertarung dengan anda, apakah itu akan menantang? Kata-kata itu seperti pedang tajam yang menembus hatinya. Wajah orang tua darah yang menangis berubah, sial, aku lupa bahwa bocah ini pernah mengalahkan Kaisar Iblis Roh, meskipun aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi aku dapat memastikan bahwa aku tidak dapat memperlakukannya sebagai kultifator rilem bintang roh tahap ketiga. So, 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 so. Wajah Pilking sangat jelek, dia menatap mereka dan berkata, Sekte Langit yang mendalam, jangan bilang kamu ingin menghancurkan lembah hati bungaku. Tuhan tidak memberikan perintah seperti itu. Lalu apa yang kalian lakukan di sini? Hanya untuk menangkap Su Yun, dan membasmi keluarga Su. Bagaimana keluarga Su menyinggung Sekte Langit mendalam anda? Anda ingin sepenuhnya membasmi mereka sebelum anda puas? Begitu banyak orang yang telah mati, tidak bisakah kamu membiarkan mereka pergi? Pilking meraung. Biarkan mereka pergi. Maaf, Tuhan tidak memberikan perintah seperti itu, dia sangat marah, Dan pada saat yang sama, dia berharap tidak ada seorang pun dari keluarga Su yang akan selamat. Oh, mungkin satu orang akan selamat, dan itu adalah Su Kinger. Isak darah suara patua berangsur-angsur menjadi dingin, wajahnya juga menjadi sedingin es. Baiklah, karena sudah begini, jangan buang waktu lagi, orang-orang dari Blossom Hart Valley. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka tetaplah di sisi dan jangan bergerak. Hari ini, kita hanya mencari masalah dengan keluarga Su. Jika kamu berani ikut campur, maka kami hanya bisa menjaga lembah hati mekarmu juga. Chang Yusie, karena kamu mengatakan itu, maka kita tidak punya pilihan selain bertarung. Biarkan saya melihat kemampuan apa yang anda, kultifator rilem bintang roh tahap keempat. Apakah anda lebih kuat dari kaisar setan roh? Saya dapat mengalahkan kaisar setan roh, dan membuatnya melarikan diri. Saya ingin tahu apakah saya dapat membunuh anda. Wajah Suyun tiba-tiba menjadi seram, Evil Ki yang padat keluar, berubah menjadi Evil Spirit Raksasa di belakangnya, menatap orang tua darah isak dengan dingin, seperti harimau yang mengincar mangsanya. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam semuanya terpana oleh pemandangan aneh itu, bahkan orang tua darah terisak pun terkejut. Suyun, kamu benar-benar makhluk alam jahat. Dibandingkan kalian, aku tidak dianggap jahat. Tapi, jangan berpikir bahwa aku takut. Isak darah orang tua mengatupkan giginya, dan berkata dengan dingin, aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu, seorang kultifator tingkat ketiga, miliki. Dia sudah menunggang harimau dan tidak bisa mundur, dengan begitu banyak orang menonton, dia tidak bisa mundur, dan tanpa pilihan, dia hanya bisa menggigit peluru. Mata Suyun menegang, memegang pedang darah merah mistik abadi dengan erat, dia menggerakkan kakinya, semua esensi roh di tubuhnya diaktifkan, bersiap untuk pertempuran. Pertarungan dengan Spirit Demon Emperor benar-benar hasil dari keberuntungan, jika dia bertarung dengan Spirit Demon Emperor lagi, dia pasti akan kalah. Meskipun Sobingblut Old Man tidak bisa dibandingkan dengan Spirit Demon Emperor, tapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Sebelumnya, dia tidak bisa mengintimidasinya, tapi kali ini dia hanya bisa bertarung. Gelombang saya akan mempertaruhkan semuanya, siapa yang sangat peduli. Gelombang. Suyun membuat keputusan dalam pikirannya. Sekte langit yang mendalam menjadi semakin kuat, untuk benar-benar berani datang ke lembah hati mekar dan berperilaku kejam. Saat panah otomatis akan ditarik, suara merdu wanita keluar dari lembah. Mendengar itu, Gui Mojue dan orang-orang lembah bunga mekar lainnya langsung sangat gembira. Nyonya lembah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!